bunyi angin yang kencang tiba-tiba muncul di atas lautan pohon tiga sosok hitam segera melintas dari kejauhan akhirnya sosok mereka berhenti di langit sementara mata mereka berulang kali melihat tempat di bawah mereka tatawan Xiaoyan perlahan menyapu hutan lebat di bawah ini matanya cerah beberapa saat kemudian sayap api di punggungnya dikepakkan dan tiba-tiba terbang menuju daerah yang terletak di antara gunung akhirnya medusa dan jian dengan cepat mengikuti setelah mengamati lingkungan mereka sesaat kemudian sosok Xiaoyan muncul di langit di atas puncak gunung pandangannya menyapu tempat di bawah dan dia segera menarik nafas lega tubuh Xiaoyan perlahan melayang dia menarik nafas dalam-dalam meskipun jaraknya sangat jauh dia masih bisa menghirup aroma obat yang bekat aroma obat-obatan bahkan lebih kuat disini dibandingkan dengan sebelumnya sepertinya ini memang tempat harta mata Xiaoyan mengungkapkan kegembiraan saat dia melihat ke lembah gunung dia menoleh dan melambai ke medusa dan jian setelah itu dia mengepakkan sayap apinya dan mendarat di lembah gunung tubuhnya perlahan mendarat di salah satu dinding lembah gunung dia mencetikkan jarak dan dauki hijau yang kuat bergegas keluar dari jarinya sebelum bertabrakan dengan sosok itu setelah keduanya saling bertabrakan bayangan hitam berteriak dan dengan cepat terbang mundur Xiaoyan melihat bahwa itu adalah binatang ajaib hitam dengan dua sayap tidak terduga kalau binatang ajaib di peringkat empat benar-benar muncul di tempat ini jangan bilang bahwa dia tertarik dengan bat obat langka ini ucap Xiaoyan Hai Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat pada binatang ajaib itu dia segera menggelengkan kepalanya Xiaoyan mengabaikannya binatang magis itu kemudian menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi sosok hitam yang bergegas ke bagian dalam lembah gunung mata binatang ajaib di langit segera memerah ketika melihat tindakan Xiaoyan tatapan Xiaoyan perlahan melihat bagian dalam lembah gunung ini setelah menyingkirkan binatang ajaib itu namun tatapannya masih mengamatinya ketika gelombang raungan rendah tiba-tiba dipancarkan dari lembah gunung banyak sosok lincah melintas dan banyak binatang ajaib berbentuk macan tutul hijau tua dengan penampilan yang sangat ganas dan aura jahat bergegas keluar mereka langsung mengepung Xiaoyan mereka sebenarnya peringkat empat binatang ajaib mereka tidak bisa terbang bagaimana mereka bisa memasuki lembah ini lagi pula ada begitu banyak dari mereka Xiaoyan merasa heran ketika dia melihat binatang ajaib ganas dan jahat yang benar-benar mengelilinginya sementara dia berbicara dengan ragu apa sebenarnya yang terjadi pada lembah gunung kecil ini selama beberapa tahun ini kemudian dua sosok manusia bergegas turun dari langit dan muncul di samping Xiaoyan ini memang tempat yang bagus tidak terduga bahwa tempat sekecil ini benar-benar memiliki begitu banyak harta karun selain itu kepadatan energi disini juga jauh lebih baik daripada di luar Jian melihat sekelilingnya sebelum dia tertawa dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan ramuan obat langka yang memiliki energi kuat ini adalah sesuatu yang bahan Xiaoyan tidak bisa melakukannya tatapan Medusa tidak peduli pada keadaan diskelilingnya dan segera melihat binatang macan tutul di sekitar mereka alisnya berubah menjadi vertikal saat dia dengan dingin berkata pergilah kemudian Medusa berkata binatang puas peringkat empat ini sebenarnya bisa bertahan sebentar setelah menerima perkataanku mereka nampak sedikit aneh tempat ini bahkan tidak memiliki binatang ajaib di masa lalu tidak terduga bahwa itu telah berubah menjadi tempat yang berbahaya setelah absen selama beberapa tahun Xiaoyan tersenyum meskipun hatinya merasa terkejut bahwa tiba-tiba ada begitu banyak binatang ajaib di dalam lembah gunung kecil ini dia tidak ambil pusing dia segera berjalan dan menuju lebih dalam ke lembah gunung dalam ingatannya ada sebuah pondok kecil yang tersembunyi disini Medusa dan Jian perlahan mengikuti di belakangnya Xiaoyan, Medusa, dan Jian memasuki bagian dalam lembah setelah berjalan sekitar 10 menit mereka kemudian melihat pondok jerami kecil itu berada di dalam mata Xiaoyan menatap pondok jerami itu dia merasa agak sedih saat dia menarik napas hal-hal yang terjadi di tempat ini beberapa tahun yang lalu masih jelas dalam benaknya namun wanita berpakaian putih itu sudah menghilang Xiaoyan akhirnya menenangkan emosi di dalam hatinya sesaat kemudian dia pelan berjalan menuju pondok jerami kecil ketika dia mendekat banyak teriakan marah sekali lagi terdengar di lembah gunung selain itu banyak binatang ajaib bergegas mengelilingi pondok kecil itu mereka menghadapi Xiaoyan dengan ganas saat mereka mengeluarkan banyak teriakan senyum di wajah Xiaoyan juga perlahan memudar ketika dia melihat tindakan binatang ajaib ini saat ini ia juga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres kemudian Xiaoyan berkata apakah tempat ini ditemukan oleh orang lain orang-orang kecil ini benar-benar menjengkelkan serahkan padaku ucap Jian kemudian cahaya ungu di matanya yang seperti permata bersinal dan tekanan yang tidak biasa tiba-tiba dilepaskan Xiaoyan dan Medusa terkejut dengan kilatan yang tidak biasa ini saat mereka merasakan tekanan yang dipancarkan dari tubuh Jian di bawah tekanan yang dipancarkan Jian yang berasal dari darah dan roh binatang buas ajaib yang matanya dipenuhi dengan kilatan yang tajam segera menjadi sunyi mereka tampak seperti tikus yang telah melihat seekor kucing ketika mereka melarikan diri ke segala arah tanpa ragu-ragu mereka tidak lagi berani tinggal di tempat ini Jian mengangkat wajahnya ke arah Xiaoyan dengan bangga ketika dia melihat ini Xiaoyan tersenyum matanya menatap pondok jerami kecil itu sebelum perlahan-lahan berjalan mendekatinya api hijau sebagian terlihat di tangannya yang tersembunyi dibalik lengan bajunya hati-hati ucap Medusa Xiaoyan mengangguk dia berjalan menuju pondok jerami kecil itu sesaat kemudian dia benar-benar berjalan ke depan pondok tanpa ada kejadian tak terduga yang terjadi kekhawatiran muncul di matanya tangannya baru saja akan membuka pintu ketika ekspresi Medusa di belakangnya sedikit berubah dia bergegas maju dan meraih tangan Xiaoyan Xiaoyan terkejut ada racun mematikan di pintu ucap Medusa ekspresi Xiaoyan juga berubah ketika dia mendengar ini dia buru-buru mundur sementara tatapannya melihat sekelilingnya karena terkejut matanya menjadi semakin gelap tampaknya semuanya benar-benar seperti yang dia pikirkan lembah gunung ini mungkin telah berganti pemilik selama beberapa tahun ini Medusa menurunkan matanya sedikit kemudian energi tujuh warna bergerak perlahan-lahan di jari-jarinya yang panjang hati-hati ucap Xiaoyan mata Xiaoyan melihat begitu pintu dipaksa terbuka namun pondok kecil itu kosong tanpa satu orang pun jangan memasuki pondok orang disini tampaknya mempunyai kekuatan dalam menggunakan racun apalagi racunnya sangat manjur bahkan dengan kekuatanmu itu akan sangat sulit jika kamu terkenya racun itu ucap Medusa Xiaoyan kemudian mengangguk tetap hanya melihat seluruh tempat ini sebelum diam mendengar tawa dingin jika tuan tidak mengukapkan dirinya aku akan menghancurkan lembah gunung ini sekarang tawa dingin bergema di seluruh lembah gunung ini kemudian tawa dingin perlahan berhenti namun sosok manusia yang mereka harapkan tidak muncul ekspresi Xiaoyan gelap dan serius api hijau gelap tiba-tiba muncul di telapak tangannya kemudian suara tiba-tiba terdengar di lembah ketika nyala api muncul jika kalian menghancurkan tempat ini kalian bertiga bisa tetap disini selamanya Xiaoyan juga terkejut dengan sosok hitam ini yang tiba-tiba muncul tidak terduga bahwa memang ada seseorang di lembah gunung ini kemudian Xiaoyan terkejut melihat sosok hitam kekuatan spiritualnya tersebar dengan cara seperti kilat beberapa meter dari sosok hitam keadaan yang tidak biasa semacam ini adalah sesuatu yang dia temui untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun tetap di belakang belum ada orang yang memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal-hal seperti itu ucap Medusa kemudian kabut buwarna abu-abu melonjak keluar dan berselama-lama di depan sosok manusia hitam itu tujuh pilar berwarna langsung bergegas ke dalamnya keluar dari lembah gunung cepat kalau tidak kalian akan mati kejutan melintas di mata Medusa setelah dihilangkannya energi tujuh warna yang dia gunakan segera dia mendengar suara sosok hitam itu dan kedinginan di wajahnya menjadi lebih padat sebuah kekuatan agung perlahan keluar dari tubuhnya hari ini apakah kamu pergi atau tetap disini jika tidak aku akan mengambil hidupmu ini Medusa tertawa dingin sebelum dia memalingkan kepalanya ke Xiaoyan dan Jian dan berbisik kalian berdua harus bergerak sedikit lebih jauh tubuh orang ini dipenuhi dengan racun mematikan akan menyusahkan jika kalian melakukan kontak dengannya siapa sosok manusia kulit hitam misterius ini mustahil bagi sosok kulit hitam ini untuk menjadi orang yang tidak dikenal mengingat dia memiliki kekuatan yang begitu kuat mengapa tidak ada yang menyebutkan di masa lalu ucap Xiaoyan di dalam hatinya kemudian Xiaoyan dan Jian bergegas menjauh kamu mencari kematian ilhatan dingin muncul di mata Medusa ketika dia melihat ini tubuhnya bergerak dan tiba-tiba muncul di udara dia mengepalkan tangannya dan tujuh pedang ular energi tujuh warna muncul dengan jari-jarinya menekan udara dia berubah menjadi garis halus yang melesat ke arah sosok manusia kulit hitam sosok manusia hitam misterius itu sudah merasakan kekuatan Medusa saat mereka melakukan kontak singkat dengannya namun serangan itu belum cukup untuk melumpuhkannya sosok manusia kulit hitam menjentikan jarinya ketika kabut abu-abu ungu muncul kabut abu-abu ungu melesat ke arah Medusa bau busuk menyebar dari kabut itu Medusanya menghirup sedikit ketika wajahnya sedikit berubah segel di tangannya berubah dan energi tujuh warna dengan cepat berada di depannya akhirnya ia berubah menjadi ular besar ular besar itu membuka mulutnya dan menelan sekelompok kabut racun abu-abu ke dalam mulutnya saat kabut racun abu-abu ditelan sebuah letusan terjadi racun yang kuat ucap Medusa keseriusan perlahan muncul di wajahnya pikiran Medusa bergerak dan lapisan energi tujuh warna perlahan-lahan keluar dari tubuhnya sosok hitam juga bergerak ketika dihadapkan dengan serangan liar dan keras Medusa dengan langkah kaki aneh yang aneh sosok itu secara kebetulan menghindari pedang Medusa kemudian dia mengencangkan tangan dan menggumpalikan kabut berwarna abu-abu di telapak tangannya akhirnya itu berubah menjadi pedang panjang abu-abu aroma amis samar keluar dari pedang panjang itu jelas ada racun kuat di sana kedua pedang saling bersilangan dalam cara seperti kilat bayangan kabur terbang keluar dan pecan batu pecah dari dinding gunung kemudian Xiaoyan berkata siapa orang ini mereka benar-benar bisa menjadi lawan yang seimbang dengan Medusa tidak terduga bahwa bayangan hitam misterius ini benar-benar dapat bersaing dengan Medusa orang ini benar-benar kuat untuk benar-benar bisa bertandung dengan Cailin begitu lama selain itu aroma pada tubuh mereka menyebabkan seseorang merasa pusing ucap Jian kemudian dia memegang dahinya dengan tangannya dan kepalanya terasa agak pusing Xiaoyan kaget ketika mendengar ini dia menghirup kekuatannya dan kaget ketika menyadari bahwa ada aroma luar biasa yang sangat samar yang tanpa sadar muncul di udara berhenti bernafas sementara waktu ekspresi Xiaoyan kaget dia dengan cepat mengambil fil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulut Jian racun ini benar-benar menakutkan meskipun itu hadir hanya untuk sementara waktu itu bisa menyebabkan Jian merasa pusing jika seseorang menghirup terlalu banyak kemungkinan seseorang bahkan akan meninggoy aku tidak bisa terus membiarkan orang itu mengeluarkan udara beracun kalau tidak semua makhluk hidup di lembah gunung akan diracuni sampai mati ucap Xiaoyan setelah peningkatan suhu yang cepat di lembah gunung udara berubah menjadi mengering aroma yang tidak sedap di dalamnya juga perlahan menghilang Jian tetap disini dan jangan kemana-mana Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran di langit setelah menghilangkan aroma yang tidak biasa dia menoleh untuk memerintahkan Jian sebelum sayap api di punggungnya perlahan-lahan diperpanjang akhirnya tubuhnya tiba-tiba bergegas ke langit dia menyerbu ke medan perang kemudian angin yang tiba-tiba datang tidak menyebabkan sosok manusia kulit hitam itu merasa panik tubuhnya berputar dengan cara yang aneh dan tinju Xiaoyan menggosok-gosok pakaiannya pembentuknya saat lewat Xiaoyan mundur dengan cara seperti kilat setelah pukulannya sia-sia sesaat kemudian dia muncul di samping medusa matanya tampak gelap dan serius saat dia mengamati sosok hitam di depannya dia perlahan bertanya siapa sebenarnya kamu sosok hitam itu dengan lembut melayang mundur untuk beberapa jarak tinggalkan tempat ini ucap sosok manusia hitam itu teman ini aku Xiaoyan tempat ini adalah yang saya dan teman saya temukan bertahun-tahun yang lalu pemilik tempat ini bukan kamu Xiaoyan tertawa Xiaoyan teman baik sebuah kilatan sekali lagi muncul di mata di bawah jubah kabut abu-abu yang tersebar di tubuh sosok manusia hitam itu sedikit melemah kenapa kamu mengatakan ambang kosong seperti itu kepada orang ini racun ini mungkin aneh tapi tidak sulit bagiku ini untuk membunuhnya medusa berbicara dengan dingin Xiaoyan terdiam tidak lama kemudian dia berkata bolehkah aku tahu namamu mungkin Xiaoyan pernah mendengar tentangmu mata di bawah jubah hanya menatap wajah Xiaoyan sesaat kemudian perlahan-lahan menutup matanya Xiaoyan mengirutkan geni saat melihat sosok manusia kulit hitam itu yang tiba-tiba mulai bertindak dengan cara yang konyol sosok manusia kulit hitam secara bertahap menarik diri dari lembah gunung sosok itu tiba-tiba berhenti sesuatu terbang dengan lambayan tangannya ekspresi Xiaoyan sedikit berubah ketika dia melihat ini meskipun kalian berdua kuat dan mungkin tidak takut dengan kabur racun gadis kecil di bawah ini tidak dapat melakukannya ini adalah penangkal racun yang bisa menghilangkan racun di tubuhnya sebuah suara serak yang tidak biasa perlahan-lahan dipancarkan dari jubah hitam setelah dia melemparkan botol giyok Xiaoyan kaget ketika mendengar ini karena tempat ini adalah yang kamu dan temanmu temukan aku akan mengembalikannya padamu sosok hitam itu perlahan berbalik sosoknya melintas dan bergegas menuju pegunungan Xiaoyan terkejut ketika dia menatap sosok manusia kulit hitam yang baru saja pergi dia agak terpana dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak ke sosok berwarna hitam yang akan menghilang dokter peri kecil apakah itu kamu? oke sampai disini saja manusia santu pukulan menyampaikan cerita dong huwa btth season 11 bye